IMPACT FAMILY IMPACT IN THE WORLD THROUGH HEALTHY FAMILY Shalom sudara-sudara Selamat berjumpa dalam IMPACT FAMILY Sudara-sudara Pernah tidak sudara menilai diri sendiri Bagaimana Kalau dihitung 1-10 Keseriusan sudara Kepada Tuhan itu dinilai berapa Khususnya pada waktu kita menilai tentang murah hati Murah hati nilainya sampai mana Sudara-sudara Tuhan Yesus mengatakan Berbahagialah orang yang murah hatinya Karena mereka akan beroleh kemurahan Sudara ada Seorang teman saya yang mendapatkan cerita Tentang Bah Jum Dia ingin supaya Sudara semuanya juga Terinspirasi dan diberkati Karena Bah Jum ini Adalah seorang yang Tunanetra Dia tidak bisa melihat Tapi dia pandai Membuat tempe Jadi setiap hari Dia berjualan tempe Nah bagaimana orang yang Tidak bisa melihat Berjualan Ya dia beriman saja ya Dia membawa tempenya Setiap pagi Tapi Baru jam 10 Tempenya sudah habis Dan dia Diantar oleh cucunya Nanti cucunya yang jemput Untuk bawa pulang Lalu Dia tahu Modal untuk membuat tempe Itu 20 ribu Dan membawanya selalu sama ya Tidak lebih Jadi setiap kali 2-3 jam tempenya sudah habis Modalnya 20 ribu Dan dia merasa Bahwa Kalau dia dapat 50 Sudah cukup Nah dia seorang katolik Lalu Setiap kali Cucunya disuruh menghitung Dapat uangnya berapa Dapat uangnya banyak Karena orang-orang yang Membeli tempe itu Selalu Dia persilahkan Silahkan Ambil sendiri Harganya sekian Ya ini uangnya Disuruh kembalikan sendiri Ambil sendiri ya Jadi suruh Terserah Karena dia tidak bisa melihat Tapi banyak orang Yang mungkin suka Dan juga ingin Memberi lebih Kepada dia Namun Dia tidak mau Menerima uang lebih Daripada 50 ribu Jadi kalau Modalnya 20 Dia dapat 50 Sudah cukup Dan dia memberitahu Cucunya Kalau sisanya Berikan ke gereja Masukkan kolektor Ya Ini di gereja katolik Ada tempat boxnya itu Setiap kali pulang Mampir ke gereja Sisanya kembalikan Lalu cucunya pertama Kenapa Mbah Kok semuanya diberikan Karena Dapatnya itu Kadang-kadang Sampai 350 ribu Karena orang-orang Memurah hati Ingin Memberi Mbah Jum ini Jadi Ada yang memberi 20 ribu Ada yang memberi Tidak ambil kembalinya Nah saudara Lalu Demikian juga Dia itu pandai Memijit Urut Atau gimana ya Menolong orang Yang sakit Menolong orang yang Banyak hal yang Dia bisa lakukan Untuk orang-orang Di kampungnya Dan orang-orang Sering memberi dia Tips ya Uang Tapi Dia berikan semuanya Ke kolektor Lalu Ditanya juga Mengapa semua Diberikan kolektor Karena Saya ini Buta Saya bisa urut Saya bisa mau Dari mana Semua itu dari Tuhan Jadi bukan Saya yang pandai Itu dari Tuhan Itu sebabnya Harus Dikembalikan lagi Uangnya kepada Tuhan Wow Saudara-saudara Biasanya kita kan senang Kalau dapat uang banyak Tetapi Dia ini luar biasa Merasa yang dari Tuhan Kembalikan untuk Tuhan Dan Dia mempunyai Sebetulnya Cucu resminya Satu Tetapi ada empat Itu anak Anak Terlantar Yang ikut dia Dan mereka Tiap hari Belajar Membaca Alkitab Karena dia buta Jadi Dihafalkan Dia bisa menghafalkan Alkitab Khususnya Injil ya Injil itu Dihafalkan Dan cucu-cucunya Juga menghafalkan Dan dia mengatakan Oh Tuhan itu Adil Karena dia tidak Bisa melihat Tidak bisa membaca Tapi dia bisa menghafal Luar biasa ya Jadi Tuhan Yesus Mengatakan Diberkatilah Orang yang murah hati Karena mereka akan Beroleh kemurahan Saudara Aduh Sampai orang yang Menceritakan Ceritanya Bajum Itu dia sendiri Terharu Ya Lalu Mengharukan sekali Dan juga Kita jadi malu ya Karena Dia begitu Murah hati Karena Buta matanya Tetapi hatinya Melihat Melihat Kebesaran Tuhan Dia bisa Mengembalikan Untuk Tuhan Memuliakan Tuhan Tidak serakah Nah Nah itu bedanya Dengan orang yang Matanya bisa melihat ya Dia lebih suka Apa kok Untuk dirinya Sulit Untuk dia Bermurah hati Nah saudara Biarlah Sekiranya Semua ini Memberi inspirasi Dan Kita sudah Menjelang Pascah Supaya Kita juga Jangan Pelit Ya Mungkin saudara Sudah boleh Mulai Memikirkan Untuk Mengurangi Makan Dan Kalau ada Kelebihannya Kita berikan Untuk Menolong Orang-orang Yang membutuhkan Mungkin Nanti Ya Besok Kita akan Bicarakan Mengenai Bagaimana Kita bisa Berpuasa Yang untuk Memberkati Orang lain Terima kasih Tuhan Atas Berkat Tuhan Cerita Memengenai Bahcum Yang mempermalukan Justru kami-kami Yang bisa melihat Mata kami Tetapi Banyak yang Hatinya buta Tetapi Bahcum Matanya Tidak bisa melihat Namun Hatinya Terang Ya Tuhan Terima kasih Atas Firman Terima kasih Atas Orang-orang Yang Menjadi Teladan Biarlah kami Juga dapat Menjadi Hidup Menjadi Teladan Bagi banyak Orang Demi nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Ya Saudara Sampai Berdua pula Selamat Malam Selamat Berisrahat Tuhan Memberkati Ciao Impact 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 Impacting the world Through Healthy Family Tuhan